Ibadah sholat, kalau tidak pakai aturan, ibadah sholat itu tidak akan ada perubahan. Padahal yang Allah diinginkan, dibalik ibadah itu perilaku hidup ada perubahan semakin membaik. Jemaah yang mulia, kemudian target yang Allah ta'ala wajibkan membuat kita untuk membayar zakat. Juga ada targetnya supaya harta yang kita miliki terlepas dari hal yang subhan, apalagi yang parah. Harta itu adalah yang sudah kau impakkan. Sedangkan yang masih berupa perusahaan, yang masih berupa ruko, yang masih berupa tanah lapang, itu akan menjadi milik ahli waris. Harta kita adalah yang sudah kita belanjakan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Tadi baru saja lewat kotak amal, itu harta kita. Apalagi di bulan Ramadan ini, rangsangan orang untuk berbuat sholat begitu luar biasa. Karena pahalanya dilipat gandangkan. Dan Ramadanlah di antara ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah, Ramadan paling berpeluang untuk bisa merubah perilaku hidup manusia. Maka kedatangan yang ditunggu, kehadirannya di nanti, sampai ada acara tarhid Ramadan. Tidak ada tarhid rojak. Tidak ada tarhid dulkok dah. Tidak ada tarhid syawal yang ada dalam setahun cuma tarhid Ramadan. Karena Ramadan banyak menyimpan keuntungan-keuntungan yang Allah akan berikan kepada hamba. Mata pahala... Mata pahala...